Kita lanjutkan pembahasannya Gas sebanyak Nmol dan persute Kelvin disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak Tutup silinder berupa piston bermasa Mkg dan luas penampang Sm2 dapat bergerak bebas Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas Hm Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah dalam Ym Lalu dilepas hingga berosilasi Jika suka setahap gas berpilaku sebagai pegas dengan konstanta pegas K Dan 1 per H min Y sama dengan 1 per H dalam kurung 1 plus Y per H Tekanan gas pada keadaan awal tadi sama dengan berapa pascal Nah ini sudah saya gambar apa yang diketahui dalam soal ya Ini silinder dilengkapi dengan piston Piston ini bisa bergerak bebas pulang-pulang di posisi 1 Piston masanya adalah M Nah nanti gas yang ada di dalam ini mempunyai tekanan tertentu Karena gas ini punya tekanan Maka gas itu akan memberikan gaya ke atas pada piston ya Nah gayanya itu saya beri nama F1 pada keadaan awal Nah terus kemudian piston ini ditekan ke bawah Ditekan ke bawah sedikit sejauh Y Ya ditekan sedikit sejauh Y ke bawah Automatically maka tekanan ini akan bertambah Oleh sebab itu ada gaya yang arahnya ke atas F2 itu akan lebih besar daripada F1 Nah tentu saja volume gas akan berkurang Nah luas penampang dari tabung ini adalah A Nah terus kemudian suhu tidak berubah Jadi waktu ditekan dari titik 1 ke titik 2 Suhu gasnya itu tidak berubah Berarti itu adalah proses isotermis ya Nah oke sekarang mari kita perhatikan Sebenarnya selisih gaya F2 dengan gaya F1 Ini akan menjadi gaya pemulih dalam osilasi ini Atau dalam getaran ini Artinya kalau pada posisi 1 piston ditekan ke posisi 2 sedikit Nanti dia akan balik lagi ke atas Jadi balik ke atas dia bergetar mirip seperti getaran benda pada pegas Seperti ini ya Bergetarnya seperti ini Nah itu yang ditanyakan adalah tekanan gas dalam keadaan awal tadi itu berapa Kita tentukan dulu berapa gaya F1 dan F2 itu ya Gaya F1 dan F2 Jadi kalau konsep tekanan Tekanan itu kan gaya dibagi dengan luas bidang tekan ya Nah oke Tapi untuk gas ideal akan berlaku bahwa PV itu adalah NRT Itu dikaitkan dengan suhu ya Nah sekarang kalau begitu gayanya itu bisa ditulis P dikalikan A Kalau saya menulis F1 disini adalah P1 dikalikan A Ya tentu saja luas penampang dari silinder itu tetap ya Nah P1 ini akan saya ganti dengan ini NRT per V1 Jadi ini saya ganti dengan NRT per V1 begitu ya Kali A Nah sekarang kita bisa menyederhanakan F1 itu berarti NRT Nah V1 itu adalah luas alas ya dikalikan dengan ketinggiannya ini Nah itulah volume gas pada keadaan awal Dikalikan dengan H begitu ya Nah ini dikalikan A Nah akhirnya kita bisa coret ini Sehingga kita dapatkan bahwa F1 nya itu adalah NRT per H Sekarang kita akan mencari F2 Kalau F2 nya F2 nya itu berarti P2 dikalikan dengan A Seperti itu ya Jadi P2 itu saya ganti dengan NRT per V2 Perhatikan suhunya tetap disitu ya Nah akhirnya ini NRT V2 Volumenya gas pada keadaan akhir adalah luas alas dikalikan tingginya ini Tingginya ini adalah H dikurangi Y Jadi kalau begitu ini luas alas H dikurangi Y Nah itulah volume gas pada keadaan yang kedua Tentu saja ini masih dikalikan A ya A nya ini bisa saya coret Nah kalau dicoret Makanya F2 disini akan ketemu sebesar NRT dibagi dengan H min Y Nah seperti itu Oke ini sudah saya kumpulkan persamaannya F1 nya NRT per H Sedangkan F2 nya NRT per H min Y Sedangkan dalam soal Seper H min Y itu sama dengan seper H Dalam kurung 1 plus Y per H Nah sekarang kita gunakan dinamika untuk menyelesaikannya Bahwa sigma F itu kan sama dengan M kali A gitu ya Jadi sigma F nya nanti adalah selisih F2 dengan F1 Ini sebagai gaya pemuli Gaya ini arahnya ke atas Kalau misalnya ini tekan ke bawah Nanti kalau dilepas Ini gaya ini mengarah ke atas Sehingga percepatannya juga ke atas Jadi kalau begitu begini Nanti M A nya itu karena nanti bergetar Diganti omega kuadrat kali Y Dimana Y itu adalah simpangannya Gitu ya Nah sekarang kita akan memasukkan F2 dan F1 nya Jadi F2 itu NRT per H min Y Ya kan Dikurangi dengan NRT per H Sama dengan Nah Kita tahu bahwa dalam getaran N omega kuadrat itu disebut sebagai Konstanta getaran Atau konstanta pegas Jadi ini gasnya berperilaku seperti pegas Karena bisa menggetarkan piston gitu ya Jadi itu adalah K Terus kemudian digalikan dengan Y gitu ya Oke sekarang mari kita perhatikan Disini NRT nya bisa dikeluarkan ya Jadi NRT bisa keluar Berarti yang dalam itu tinggal H min Y Ya kan Nah dikurangi dengan Seper H Nah ini akan sama dengan K Dikalikan dengan Y Seperti itu Anggaplah ini persamaan yang keempat ya Persamaan yang keempat Terus kemudian perhatikan Ini saya kalikan ke dalam Dan saya pindah seper H ke ruas kiri Persamaan 3 akan menjadi seperti ini Seper H min Y Ini seper H nya saya pindah ke ruas kiri Min seper H Begitu ya Nah terus kemudian Ini saya kalikan ke sini Berarti Y Dibagi dengan H kuadrat Ini saya sebut Persamaan 5 Modifikasi dari Persamaan yang ke 3 Begitu Baiklah dari 2 persamaan ini Yaitu persamaan 4 dan 5 Kita tinggal substitusi saja ya Jadi ini kita ganti dengan Y per H kuadrat Jadi akhirnya kita dapat NRT ya NRT Itu kita ganti Nanti ini jadi Y per H kuadrat Betul ya Jadi ini kita ganti dengan Y per H kuadrat Nah ini akan sama dengan K dikalikan Y Oleh sebab itu Y nya ini bisa Saya coret Begitu Nah Akhirnya kita dapatkan apa ini Berarti ini N ya NRT per H kuadrat Sama dengan K Karena yang ditanyakan itu Tekanan gas pada keadaan awal Berarti ini P1 V1 Jadi NRT itu PV gitu kan Nah ini seber H kuadrat Sama dengan K Seperti itu Nah sekarang Berarti ini kan P1 V1 Keadaan awal Volume gas Itu adalah A Dikalikan dengan H Gitu ya Seper H kuadrat Sama dengan K Nah akhirnya kita dapatkan Bahwa P1 Ya Nah A itu disitu Simbolnya adalah S S ya S Jadi kalau begitu Ini kita ganti Dengan S Gitu Nah H per H kuadrat Itu adalah Seper H Begitu ya Nah ini K Berarti kalau begitu Tekanan gas pada keadaan awal Adalah K Dikalikan H Dibagi dengan S Oke Jadi jawaban yang tepat Adalah A It's very easy Problem Baiklah kita masuk Nomor 2 Ini ada suatu partikel Bergetar selaras Dengan 67A cm Dan periode T DT Jika partikel Mulai bergetar Dari kedudukan Setimbang dengan Arah ke kanan Maka partikel Mempunyai Simpangan Sebesar setengah A cm Dengan arah Gerak ke kiri Pada saat partikel Telah bergetar Selama waktu Dalam skon Berapa ya Getaran selaras A GHS Itu sebenarnya Adalah proyeksi Dari benda Yang bergerak Melingkar Beraturan Jadi kalau misalnya Benda bergerak Melingkar Startnya dari sini Bergerak begini Maka nanti Proyeksi dari gerak Melingkar Yang ke arah Sumbu ek Sambil ke arah Sumbu ek Dia bergerak Seperti ini Ini namanya Berosilasi Atau bergetar Bergerak Pola balik Di sekitar Titik setimbang Jadi titik Setimbangnya Itu disini Nah oke Jadi kalau benda Disini Proyeksinya disitu Kalau benda Disini Berarti proyeksinya Disini Nah jadi nanti Benda kalau bergerak Melingkar Misalnya kesini Maka getarannya Kesana Kalau benda bergerak Melingkar kesitu Maka getarannya Seperti ini Nah kalau benda Bergerak melingkar Kesana Berarti getarannya Kekiri Seperti ini Nah kalau benda Bergerak Balik kesemula Maka Proyeksinya Akan balik Seperti semula Seperti itu ya Oke jadi Dikatakan dalam soal Ketika dia Bergetar Dari titik setimbang Sini Terus kemudian Dia bergerak Ke arah kanan Nantikan ke kiri Nah yang ditanyakan Sebenarnya adalah Waktu yang dibutuhkan Waktu minimalnya Tentunya ya Waktu yang dibutuhkan Untuk benda ini Bergerak ke arah kiri Dengan Simpangannya itu Sebesar setengah Amplitudo Nah amplitudo Disini berarti Merupakan jari-jari Dari lingkaran Gitu ya Nah sekarang Kalau kita rumuskan Persamaan getarannya Yang ke arah Sumbu E Itu adalah X sama dengan A Sinus Omega T Gitu Jadi Omega T Itu disebut Sebagai sudut fase Simbolnya adalah Teta Gitu Kita juga boleh Menuliskan seperti ini A sin Teta Nah X nya katanya Setengah Amplitudo ya Jadi A sin Teta Seperti ini Saya coret A nya Jadi sin Teta Dapatnya Adalah Setengah Sin Teta Yang berilai setengah Itu kan banyak Jadi Tetanya bisa kita isi 30 derajat Bisa isi 150 derajat Dan seterusnya ya Jadi tidak Terpaut pada sudut 30 derajat Aja kan Nah Sekarang Perhatikan Baik-baik Disitu 30 derajat 30 derajat Sudut fase Yang mana Nah Kalau 30 derajat Itu adalah Sudut fase Disini Nah Itu ya Nah ini 30 derajat Pada saat itu Benda masih bergerak Ke kanan Belum kiri Jadi kalau ke kiri Itu pada posisi sudut Yang mana Ya ini Kalau ke kiri Nah ini Sampai disini Baru dia bergerak Ke kiri Itu berarti Menempuh sudut Berapa Kalau kita lihat Disini ya Ini sudutnya kan 30 Ini sudutnya 30 ya Jadi ini juga 30 kan Kalau sudut yang ditempuh Seperti ini Berapa Karena ini Simetris Kasusnya Berarti ini kan 180 Dikurangi Dengan 30 derajat Ini juga 30 derajat Nanti sudutnya Disini Jadi ini sudutnya Adalah 150 derajat Ketika sudut Fasenya Sudah 150 derajat Maka Benda ini Sudah bergerak Ke kiri Balik lagi Ke kondisi Setimbang Jadi sekali lagi Yang ini Masih bergerak Kanan Sudut fase 30 Untuk bergerak Kiri Berarti sudut fase Tempuhnya Adalah 150 derajat Jadi itu bergerak Ke arah kiri Untuk pertama kali Nah itu yang ditanyakan Sebenarnya Jadi theta Saya ganti Omega T Nah sedangkan Sudut yang kita pakai Itu adalah 150 derajat Karena yang diminta Ke arah kiri Bukan ke kanan Nah tapi ini derajat Kita harus ubah Dalam radian Nah omeganya Saya ubah 2 pi per T Dalam ketaran Dimana T itu Periode Sedangkan T kecil Ini yang mau ditanyakan 150 150 Itu kan 5 pi per 6 Perhatikan ya Pi per 6 Itu adalah Pi radian Dibagi 6 Itu berarti 180 bagi 6 30 Kali 5 Kan 150 Nah pi nya ini Bisa saya coret kan Nah ini pi nya Bisa saya coret Sehingga saya dapat T nya sama dengan Apa ini ya T nya berarti 5 per 12 Periode Seperti itu Oke jadi jawaban Yang tepat Adalah E Soal berikutnya Sebuah pegas dihubungkan Dengan balok Dan diberi simpangan Awal sejauh A Sehingga berosilasi Pada sebuah bidang datar Akibat gesekan Antara balok Dan bidang datar Pada saat osilasi Energi mekanik pegas Berkurang seperempatnya Untuk Satu Periode Osilasi Simpangan maksimum Pegas Setelah melakukan 3 kali Osilasi Itu berapa Ini sudah saya gambarkan Apa yang diketahui Dalam soal ya Jadi maksudnya Ini ada Balok Anggap aja Masanya M Dikatkan pada pegas Pegasnya Dikatkan pada dinding Kemudian Ditarik sedikit Ke kanan Dilepas Dia akan bergetar Begini Berosilasi Dia akan bergetar Tapi lama-lama nanti Diam Itu yang namanya Getaran terdam Ya Karena ini lantainya kasar Ya lama-lama berhenti Begitu Setiap sekali Periode Maka energi mekaniknya Berkurang seperempatnya Berkurang seperempatnya Jadi pada keadaan awal Energi mekaniknya Itu adalah Setengah Ka kuadrat Nah ini adalah Energi mekanik awalnya ya Nah Energi mekanik Dalam periode yang pertama Itu akan Berkurang Sebanyak seperempat Dari awalnya Jadi kalau ini Menjadi tiga perempat Karena berkurang seperempat Jadi dari keadaan Awalnya kan gitu Nah terus kemudian Untuk periode yang kedua Ini berkurang lagi Dari keadaan yang pertama ini EM1 Jadi ini berkurang seperempat Tiga perempat Dari EM1 Selalu berkurang seperempat Nah untuk EM3 nya Di periode yang ketiga Itu berkurang seperempat Dari Awalnya ini EM2 Jadi tiga perempat Dari EM2 Seperti itu Nah ini sampai Tiga periode kan Nah sekarang Coba kita masukkan Aja disini ya EM2 EM2 itu kan Sama dengan Tiga perempat Dari apa EM1 Iya kan Ini kan Nah begitu kan Nah terus kemudian Tapi EM1 Iya kan Itu kan Tiga perempat Dari EM0 Kan gitu Iya kan Nah oleh sebab itu EM3 Coba kita Uraikan aja Ini kan setengah K Amplitudo A3 Di kuadrat Nah ini berarti Sama dengan Ini kan 27 Per 64 Gitu ya EM0 Itu adalah Setengah KA kuadrat Nah sekarang Kita bisa mencoret Setengahnya Setengahnya kita coret ya Lah K nya ini juga bisa kita coret K nya Lah seperti itu Sehingga kita dapatkan A3 itu adalah Akar ini Akar 27 itu adalah Tiga akar tiga Akar 64 itu delapan Akar A kuadrat itu adalah A Nah inilah jawabannya Dengan demikian jawaban yang tepat adalah E We think it's very easy and fun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton